Intro Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian dan para anak, apa kabarnya? Salam jumpa kembali dan salam sejahtera, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merendungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanas pasal 20 ayat 24-29. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan dari roh kudus, mari berdoa. Ya Bapak yang baik sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk boleh bersaat teduh sejenak, untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Inilah kami ya Bapak, sentuhlah hati kami, ingatkanlah kami dan kuatkanlah kami dengan firmanmu. Kami berdoa ya Bapak, dengan kesungguhan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Yohanas 20 ayat 24-29, demikian bunyinya. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah tiap orang yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudaraku dan para anak, tiba-tiba dari seberang jalan, terdengar bunyi berdecit, lalu dar. Orang-orang menoleh dan berteriak, Ya Tuhan! Dua mobil bertabrakan. Apakah makna dari teriakan, Ya Tuhan! Kebanyakan itu hanyalah ungkapan terkejut semata. Setelah mengungkapkan, Ya Tuhan! Kebanyakan tak ada tindakan apapun lagi. Melihat atau malah cuma berkerumun mungkin, ingin tahu saja apa yang terjadi, tapi lalu pergi. Dalam kondisi seperti itu, tak ada makna mendalam yang terkandung dari Ya Tuhan di sana. Ungkapan Ya Tuhan seperti di atas, itu berbeda dengan ungkapan, Ya Tuhanku dan Allahku. Seperti yang diucapkan oleh Thomas waktu itu. Ungkapan Thomas adalah pengakuan yang amat dalam dari seorang yang mengakui kebesaran dan kasih Tuhan, yang hadir dan melampaui kekuatan manusia. Thomas yang tadinya dirundung kekecewaan dan kesedihan, juga putus asa seperti para murid lain, melihat dan memuliakan Tuhan. Ia melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, jika para murid lain menutup diri di kamar untuk merasakan kehilangan mereka dengan pintu yang tertutup, namun yang dilakukan Thomas sebelumnya adalah keluyuran dia. Dua cara berbeda yang ditunjukkan oleh para murid pada waktu itu dalam merasakan kesedihan dan kekecewaan, juga keputus asaan mereka. Harapan bahwa Tuhan Yesus yang memiliki power, yang sanggup menyembuhkan dan membangkitkan orang mati, akan bisa berkuasa menjadi penguasa atas rakyat juga. Hari itu setelah kematian menjadi sirna, harapan mereka sudah dilahap oleh kematian Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, bapak ibu, dan para anak yang membuat para murid menjadi sedih dan kecewa. Belum lagi ditambah ketakutan kalau-kalau mereka juga diburu untuk ditangkapi dan lalu mengalami nasib yang sama seperti Tuhan Yesus. Thomas yang tanpa harapan dan kekuatan hari itu mungkin berjalan-jalan sambil tertunduk dan layu di antara para murid. Entah dalam posisi duduk atau berdiri, pastilah muka muram dan sedihnya nampak sangat menonjol dibanding para murid-murid lain yang hari itu sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Thomas tadinya sesumbar bahwa sebelum ia mencucukan jaringnya ke bekas paku dan tangannya mencucukan jaringnya ke lambungnya, ia takkan percaya. Namun saudara-saudaraku, bapak ibu, dan para anak hari itu ketika Tuhan hadir dan mempersilahkan Thomas untuk mencucukan jaringnya ke tangan dan lambungnya, Thomas pun tersungkur dan mengatakan, Ya Tuhanku dan Allahku. Ungkapan ini bukanlah sekedar ungkapan terkejut belaka maksud saya, ungkapan itu adalah pengakuan iman yang sangat dalam atas kebesaran dan keajaiban Tuhan yang sanggup menembus batas tembok dan batas kemanusiaan. Tuhan yang sudah mati, yang sebelumnya mengalami penderitaan yang semuanya ini membuat hati para murid menjadi kecewa, sedih, kecut, dan tak berdaya. Tuhan itu kini ada di hadapannya, berdiri dengan bekas paku dan lambungnya yang terkoyak. Thomas pun menyadari bahwa Tuhan Yesus tak dapat dikalahkan, tak dapat dibunuh, dan tak dapat dibungkam. Karena dialah Tuhan yang melampaui kematian dan tembok pemisah itu. Segala kesangsian, kekecewaan, ketakutan, seolah hari itu hancur lulu ketika ia mengucapkan, Ya Tuhanku dan Allahku. Rasa takjub dan sembah sujudlah yang kini melingkupi dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudaraku dan para anak, kini dengan kisah Thomas ini, sesungguhnya kita pun diajak kembali untuk sungguh-sungguh mengimani bahwa kuasa kebangkitan Tuhan juga bersama-sama dengan kita di sini sekarang ini. Kita memang tak melihat Tuhan secara kasat mata, namun, kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi dalam segala kekhawatiran, dalam segala kekecewaan dan ketakutan kita, kita bisa dilepaskan dari semua itu. Ini terjadi karena kita tak lagi membiarkan segala hal itu berkuasa atas tubuh kita, atas diri kita, atas hidup kita. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan ia sangat mengasihi kita. Ia telah mengalami segala bentuk kepahitan hidup, bahkan sampai kematian. Sehingga hari ini kita percaya Tuhan Yesus memahami segala duka dan persoalan kehidupan kita dan ia berkuasa untuk memulihkannya. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, kita akan beriman sungguh kepada Tuhan dan mengalami kekuatan, semangat dan sukacita bersama Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak atas kebangkitan yang kami imani. Dalam kehidupan kami, Tuhan juga sudah membangkitkan kami karena kami tidak akan membiarkan diri kami untuk terlena, tenggelam dalam segala macam bentuk duka, kegagalan dan kekecewaan. Kami percaya juga bahwa kami ditolong oleh Tuhan untuk menghadapi dan melampaui semua itu. Kami percaya, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang sangat mengerti kami, yang akan terus menuntun dan menggandeng serta juga membangkitkan kami. Terima kasih ya Bapak. Kiranya setiap anak-anakmu yang hari ini masih dirundung oleh duka, kesedihan dan kekecewaan, semuanya itu Tuhan diubah dan diganti oleh Tuhan dengan kekuatan yang asalnya darimu saja. bersama-sama lah dengan mereka Tuhan dan buatlah mereka mengalami sukacita yang asalnya dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Inilah kehidupan kami yang mau kami persilahkan untuk Tuhan yang pimpin dan Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian dan para anak, Tuhan menolong kita semua. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.